Monitoring Senter Stasiun Pengawasan Sumber Data Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu hal yang harus terus dimutahirkan. Hal tersebut disampaikan DPR RI terkait penguatan kapasitas keamanan perairan Indonesia. Untuk meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Belawan, Sumatera Utara, Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan pemutahiran teknologi pada Monitoring Senter Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Belawan. Ditemui usai mengunjungi Monitoring Senter Stasiun PSDK Belawan dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI ke Sumatera Utara, Wakil Ketua Komisi 4 DPR Rumkono menyayangkan belum digunakannya alat berteknologi termutahir dalam pengawasan perairan di Indonesia. Sehingga pengawasan kelautan Indonesia dari kejahatan seperti pencurian dan pembajakan kapal belum maksimal. Rumkono pun meminta pemerintah menyediakan teknologi termutahir untuk stasiun PSDK Belawan. Sekarang ini teknologi itu berkembang terus. Tidak ada salahnya kalau pemerintah itu menyediakan suatu sarana teknologi dalam rangka untuk tracking tadi, penangkapan, memonitor suatu kegiatan kejahatan di laut itu, kita ikuti dengan transformasi teknologi yang meningkat terus, kita tidak boleh kalah dengan negara lain. Rumkono juga meminta pemerintah tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi untuk pengawasan kelautan dan perikanan di Indonesia. Sehingga kekayaan laut yang dimiliki saat ini bisa diawasi dengan baik, serta Indonesia bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar lagi di masa yang akan datang. Ya saya kira teknologi kita tidak boleh ketinggalan ya. Sistem digital sekarang itu harus diikuti sehingga lebih mendekatkan secara ekonomi setiap persoalan-persoalan kelautan. Dari Sumatera Utara, Estikar. Dari Sumatera Utara, Estikartika TVR Parlemen melaporkan.